Bukan hanya sukukan destinasi wisata adrenalin, di Jembert juga ada wisata alam yang bisa Anda kunjungi saat libur tahun baru nanti, yakni wisata alam puncak rembangan. Di sini kita bisa menikmati sejuknya alam dan melihat keindahan kota Jembert dari atas puncak. Berada di ketinggian seribu meter di atas kemukaan laut, inilah puncak bukit rembangan di Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Masuk ke area ini, kamu langsung disambut dinginnya udara dan berbagai pemandangan yang masih alami. Di lokasi ini, kamu juga bisa menyaksikan kota Jembert dari ketinggian. Keren bukan? Bagi kamu yang suka berselfie, jangan khawatir. Banyak spot yang kece dan menarik untuk diabadikan. Di sini tuh udaranya cukup segar sekali dan suasananya tenang. Enaklah buat disana. Usai menikmati pemandangan alam, jika perut lapar, kamu bisa menikmati berbagai hidangan yang dijajakan di kawasan ini. Mulai dari singkong goreng keju, pisang goreng, hingga masakan kepiting dengan berbagai rasa. Ini saya lagi nyobain singkong bakar ya, singkong bakar keju coklat. Enak, enak sekali. Angat-angat sama sejuk seperti ini ya, sambil hujan, hujan, temani hujan-hujan gitu. Enak, enak banget. Bagi pengunjung luar kota, di area puncak bukit rembangan ini juga tersedia penginapan dengan sejumlah fasilitas. Kemudian kita juga punya sarana kolam renang yang merupakan juga itu fasilitas untuk penginapan. Jadi ada lapangan tenisnya, ada lapangan ini, pimpong juga untuk kolam renang, itu fasilitas untuk penginap yang di hotel. Kemudian yang keempat, kita sebenarnya punya agro ya. Moga-moga ke depan kita bisa menyajikan lebih baik. Di bawah pengelolaan dinas pariwisata kebupatan Jember, puncak bukit rembangan ke depan akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan potensi agrowisata. Faktor-faktor yang paling menunjang di sini, yang ditampilkan adalah produk-produk lokal. Seperti misalnya menunya, makanannya. Selain itu, hamparan-hamparan di sekitar sini, ada buah naga, ada bunga kerisan. Tak hanya wisatawan lokal, puncak bukit rembangan ini juga menjadi jujukan para wisatawan mancanegara. Untuk masuk ke wisata ini, kamu cukup merogoh kocek sebesar 7.500 rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.